Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Rauf Muntofar pada sore hari ini kita lagi jalan-jalan ya ke tempatnya Mas Epan di wilayah Bantul, Yogyakarta nah kali ini ada yang menarik di bawah sini nah seperti biasa kita sembunyiin dulu bentar biar agak bersabar dikit nah ini salah satu seri federal yang enteng pastinya nah kenapa enteng nanti jawabannya kita kasih tau oke sebelum kita lanjut ke video jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bermanfaat dan juga semoga teman-teman dikasih kesehatan selalu rejeki yang lancar dan berkah amin yuk langsung aja kita lihat ini ada apa ini kok ada tulisan cycle 2000 dropper dan disini adalah ada satu varian federal yang keluaran terakhir atau akhir-akhir yaitu federal competition mau nyebut penter nah ini adalah federal competition dengan bahan baku alloy kenapa kok ringan tadi karena emang bahannya dari aluminium nah akan ada competition bahannya yang kromoli nah ini ada juga yang akhir-akhir itu competition bahannya aluminium langsung aja kita lihat ciri-cirinya nah ciri-ciri dari sepeda federal kalau teman-teman disini nyebutnya panci nah panci karena kan bahannya dari aluminium ya nah itu yang pertama paling gampang itu bentuknya jalur kabel ada di atas di bagian atas semua top tubenya di bagian atas top tubenya ada tiga jalur yang kebelakang dan menggunakan rivet rivet itu seperti ini nah ini dipasangnya pakai rivet rivetnya ada satu disini dan juga ada yang di bagian sini ketutupan ya kita lihat yang di belakang ini juga dipasangnya pakai rivet nut ya rivetnya seperti ini ada dua depan dan belakang itu salah satu ciri-ciri dari federal competition yang bahannya alloy nah terus kita lihat detail dari framenya nah ini ini terpisah ya jadi biasanya kan seed clampnya itu jadi satu kalau yang bahan-bahan high ten besi high ten ataupun yang bahan kromoli itu biasanya kan jadi satu sama framenya kalau ini terpisah terus las-lasannya gede-gede khas dari aluminium bentuk dari penahan cantilevernya seperti ini unik lancip segitiga ke atas ya lalu disini ada untuk biasanya ini oh ada ini untuk dudukan fender tapi posisi lubangnya ada di bagian bawah nah ini pivot remnya dilepas jadi ini kan bisa diterat itu ya jadi bisa dilepas ada drat-dratannya ada kanan-kiri pivot rem ini dilepas karena dipasang pakai cakram terus kita lihat model dari DO-nya DO-nya model DO-verti ngotak kayak gini ya nah kita lihat terus disini ada untuk dudukannya ini ada drat-dratannya ini ada dua nah untuk seat stay modelnya pipih tapi nggak kotak pipih aja membulat pipih membulat nah terus jalur dari FD ada di bagian seat tube nah di belakang seat tube sini ada jalur kabel terus sambungan pipihnya las-lasan semua nggak pakai soket-soketan lagi karena udah bahan aluminium terus disini tubingnya gede nah ini paling gede federal paling gede itu ya ini belum nemu federal line yang gede-gede nanti ada cerita di balik frame federal competition alloy ini nah kita lihat bagian head tube las-lasannya rapi asik ya terus bagian head tube-nya juga gede ini kalau nggak salah oversize terus fork-nya ini diganti ya jadi ini bukan fork bawaannya biasanya kan model yang ada so-so-kannya itu struts atau apa merknya itu ini pakai dipasang fork-nya musuh yang di warnanya dibikin sama kayak frame-nya ini jadi ini juga alloy aluminium nah biar lebih rigid oke biar nggak kelamaan kita langsung aja masuk ke bagian groupset-nya disini pakai simono 105 model yang lawas ini lho susah dicari juga nah aduh kok ngeblur nah ini susah dicari juga ini pakai drifter terus yang kiri 105 nah ini modelnya asik nih oke kita lihat lagi disini pakai dropper bertepnya asik warnanya ada pink-pinknya nah jadi tampil beda terus disini dipasang speedometer gate lampu, bell dan juga ini penutupnya api warnanya bling-bling penutup untuk stamp-nya ini stamp-nya pakai carbon EC90 nah enteng ini biar udah sepedanya enteng dipasangi part carbon mantep kabel disini pakai check wear nah andalan federalis murah meriah dan sudah bagus oke disini kita lihat ini double chainringnya double ya terus ini pakai model sejenis tourney simano tourney SIS ini dibikin dua kecepatan nah ini pakai armnya alivio ini kecil oval asik buat nanja-nanja ini apalagi yang bawah itu berapa T ya 22 kalau gak salah ini nah ini yang dalam itu 22 T yang depan ini di sekitar 36-an kalau gak salah nah ini udah kalau mau nanja-nanja pakai ini aja asik lalu pedalnya model klasik-klasik kayak gini nah pakai alivio HT2 berikutnya di bagian RD disini pakai simano SORA nah simano SORA 12345678 kecepatan seproketnya pakai 8 kecepatan 1140 2T gede yang depan kecil yang belakang gede asik buat nanja-nanja oke kita lihat bagian pengeremannya dulu disini dipasang cakram ini kan fog moso jadi udah ada untuk dudukan cakramnya terus disini pakai cakramnya simano kalipernya pakai simano ini mungkin juga pasangannya biasanya sih gitu kak pada jual sepaket terus di bagian belakang ini di custom kan ini aslinya v-brake bisa v-brake bisa cantilever lalu di custom jadi pakai ini cakram nah ini salah satu versi yang tanpa di les setelah di tes ternyata juga kuat juga gak ada kendala gak ada masalah tetap gripnya bagus dan tidak goyang-goyang nah ini contohnya kayak gini harus bikin yang platnya tebal dan kuat oke untuk wheel set disini pakai novatec ini novatec nah betul novatec terus ini lumayan jangkrik disini velgnya atau rimsnya pakai arah ini buat yang cakram dan bannya pakai swellby ini swellby lumayan buat gravel-gravelan ini versi yang hitam semua ya swellby-nya swellby tabletop yang hitam semua ini udah asik buat di jalan raya juga ya gak enteng banget tapi udah lumayan terus buat gravelan masuk-masuk jalur gravel asik-asik aja nah ini ada seatpostnya model belimbing dan juga pakai saddle entity nah ini untuk frame federal competition ini banyak yang masih penasaran dan penuh tanda tanya nah ada satu ciri lagi yang belum saya sebutkan yaitu di bawah sini ada tulisan di apa serial numbernya kitmbi nanti tak cantumin di fotonya ya nah di bawah sini melingkar ya nah ini salah satu produk terakhir dari federal yang tidak diproduksi oleh federal tapi dari taiwan nah jadi ini dari produk taiwan eh import dan termasuk ini sebelum yang tutup ya jadi sebelum federal tutup ini mengeluarkan ini jadi sekarang banyak sekali ditemui frame federal competition alloy dengan kitmbi nah ini ada juga beberapa pabrik yang import juga mengambil frame alloy ini masuk ke indonesia tapi tidak masalah yang asik dipakai terus juga punya sejarahnya ada ceritanya juga untuk frame ini nah ini harganya sekarang juga lumayan jadi buruan juga semoga yang sedikit ini bisa jadi referensi teman-teman yang sedang berburu federal alai satu-satunya seri federal yang banyak oleh pernah nemu juga kayak gini punya dekalnya kuahara parkway nah itu sangat banyak pertanyaan dan di federal itu selalu muncul hal-hal baru meskipun sudah lama bergelut di sepeda federal tapi ternyata masih ketemu hal-hal yang istimewa dan layak dibahas nah oke mungkin segini dulu karena sudah mau maghrib jumpa lagi di video-video kami terus woon selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton